Presiden Jokowi berkenaikan gaji pokok PNS, tunjangan ini juga ikut alami kenaikan. Presiden Jokowi memberikan kenaikan gaji pokok PNS dan membuat tunjangan ini juga ikut mengalami kenaikan. Presiden Jokowi memberikan kenaikan gaji untuk pegawai negeri sipil pada tahun 2024 ini sebesar 8 persen. Kenaikan gaji tersebut kini tertuang dalam PP nomor 5 tahun 2024 yang sudah sah dan diterbitkan. Berdasarkan PP tersebut, nominal gaji pokok PNS golongan 1 menjadi sebesar. PNS golongan 1A Gaji pokok PNS golongan 1A adalah sebesar Rp1.685.664, masa kerja 0 tahun, sampai dengan Rp2.522.664, masa kerja 27 tahun. PNS golongan 1B Gaji pokok PNS golongan 1B adalah sebesar Rp1.840.860, masa kerja 3 tahun, sampai dengan Rp2.670.700, Gaji pokok PNS golongan 1B adalah sebesar Rp1.918.728, masa kerja 3 tahun, sampai dengan Rp2.783.700, masa kerja 27 tahun. PNS golongan 1B Gaji pokok PNS golongan 1B adalah sebesar Rp1.999.944, masa kerja 3 tahun, sampai dengan Rp2.901.420, masa kerja 27 tahun. Akibat kenaikan tersebut, tunjangan keluarga PNS golongan 1 juga mengalami kenaikan yang cukup besar. Tunjangan keluarga PNS terdiri dari tunjangan suami istri dan juga tunjangan anak dengan besaran yang sudah ditetapkan. Besaran tunjangan suami istri adalah sebesar 10% gaji pokok, sementara tunjangan anak adalah sebesar 2% gaji pokok. Tunjangan suami istri PNS golongan 1A nominal tunjangan suami istri untuk PNS golongan 1A adalah sebesar Rp168.556, masa kerja 0 tahun, sampai dengan Rp252.266, masa kerja 27 tahun. PNS golongan 1B Nominal tunjangan suami istri untuk PNS golongan 1B adalah sebesar Rp184.086, masa kerja 3 tahun, sampai dengan Rp267.072, masa kerja 27 tahun. PNS golongan 1C Nominal tunjangan suami istri untuk PNS golongan 1C adalah sebesar Rp191.872, masa kerja 3 tahun, sampai dengan Rp278.370, masa kerja 27 tahun. PNS golongan 1D Nominal tunjangan suami istri untuk PNS golongan 1D adalah sebesar Rp199.994, masa kerja 3 tahun, sampai dengan Rp290.142, masa kerja 27 tahun. Tunjangan anak PNS golongan 1A Nominal tunjangan anak untuk PNS golongan 1A adalah sebesar Rp33.713, sampai dengan Rp50.453, per satu orang anak. PNS golongan 1B Nominal tunjangan anak untuk PNS golongan 1B adalah sebesar Rp36.817, sampai dengan Rp53.414, per satu orang anak. PNS golongan 1C Nominal tunjangan anak untuk PNS golongan 1C adalah sebesar Rp38.374, sampai dengan Rp55.674, per satu orang anak. PNS golongan 1D Nominal tunjangan anak untuk PNS golongan 1D adalah sebesar Rp39.999, sampai dengan Rp58.028, per satu orang anak. Gaji pokok dan tunjangan-tunjangan tersebut diberikan per tanggal 1 di tiap bulannya, sehingga pencairannya kemungkinan dilakukan tanggal 1 Juni 2024. Demikian informasi singkat yang dapat admin sampaikan di kesempatan ini, semoga bermanfaat buat Bapak dan Ibu sekalian, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!